Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami Rusda Mawang anak kampung dari Pulau Kalimantan pada sempatan kali ini, video yang ingin kami bagikan mengenai tutorial singkat cara mengisi pagu indikatif income madrasah untuk tahun anggaran 2025 Oke, kawan-kawan atau bapak ibu sebelum kami lanjutkan cara dan tutorialnya di sini pastikan tanggung dahulu sudah tuntas dan selesai mengisi atau mengerjakan EDM tahun anggaran 2024 sudah dikirim dan disetujui oleh pengawas madrasah masing-masing serta telah dikirim ke RKM di akun kepala madrasah dengan status berhasil atau terkirim ada pun cara singkat pengisian pagu indikatif tahun anggaran 2025 kurang lebih atau relatif sama dengan tahun anggaran sebelumnya silakan nanti kawan-kawan atau bapak ibu login ke alamat RKM versi 2 dengan menggunakan akun pengul kepala madrasah terlebih dahulu oke, kita lanjut kita langsung saja kita masuk ke RKM madrasahnya pastikan tahun anggarannya dipilih tahun anggaran 2025 diklik drop downnya ganti tahun anggaran 2025 kita masuk ke bagian menu rencana pagu indikatif pendapatan disini tertera pada sistem diberi waktu selama 5 hari untuk mengisi pendapatan indikatif kita lanjut kita klik tombol tambah untuk mengisi pendapatannya sumber dana silakan dipilih kami contohkan menggunakan APBN BUS kita klik APBN BUS nilai pendapatannya untuk mengetahui nilai pendapatan disini kawan-kawan atau bapak ibu bisa mengacu pada surat edara dan surat jenderal pendidikan islam terkait penerapan talp penggunaan edem dan rekam tahun 2024 dan tahun anggaran 2025 coba kita bukakan suratnya kita langsung saja ke bagian poin yang kita maksud disini membuat rencana pendapatan indikatif dengan cara mengalihkan jumlah siswa pada BAP bulan September pada satu tahun 2024 minus 1 sebelum dana bus diterima dengan satuan biaya menjemuk di kabupaten atau kota contohnya misalnya di madrasah kawan-kawan atau bapak ibu berapa jumlah siswanya untuk BAP IMIS September 2024 contoh disini 100 dikalikan dengan satuan biaya menjemuk dana bus yang berlaku di kabupaten kota masing-masing hasilnya tinggal dimasukkan kebagian pendapatan di IMKAM tadi atau biasanya jika madrasah negeri ada sebaran dana bus yang dibagikan oleh kemenang kabupaten kota waktu menyusun pagu angdangan 2025 contoh contoh kami dari madrasah sanawiyah negeri 1 lusungan selatan ini sudah ada sebarannya jumlah siswanya 631 dikalikan satuan menjemuk di kabupaten kota kami totalnya 1.160.000 dikali jumlah siswa total pendapatan dana bus sebesar 731.960.000 rupiah jadi ini yang kami masukkan jika ada sudah dibangkan subaran dan abus oleh kemenang kabupaten kotanya jika belum ada kawan-kawan bapak ibu silahkan mengacu pada surat redangan dan jendera pendidikan islam tadi kita masukkan angkanya tahun nilainya disini karena kami berasa dari mandingan sanagini biasanya langsung tahun anggaran 1 tahun anggaran tidak dibagi menjadi 2 tahap jadi kami tuliskan saja pagu swasta biasanya ada 2 tahap untuk dan abusnya kita klik simpan oke berhasil kita lanjut ke bagian pengisian belanja bagian bawahnya disini tinggal disesuaikan saja untuk kegiatan atau penultas belanjanya masing-masing apa keperluannya di madrasahnya biasanya yang utama ada pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar pembayaran tenaga non-eisen atau honorer untuk guru atau tenaga kependidikan pelaksanaan kegiatan istra dan lain sebagainya kami contohkan kami coba inputkan satu untuk proses pelaksanaan kegiatan belajar mengajar kita kembali ke aplikasi income-nya kita klik tambah kita cari sub-kegiatannya misal dari pelaksanaan kegiatan belajar mengajar kelompok sasaran silahkan disesuaikan siapa disini siswa guru atau madrasah atau masyarakat bisa lebih dari satu silahkan disesuaikan saja dengan sub-kegiatan yang ada disini untuk kelompok sasarannya waktu pelaksanaan kami masukkan satu tahun berjala dari januari sampai dengan desember 2025 indikator output disini ada keterangan output adalah hasil dari sebuah kegiatan misal jumlah guru yang diletih indikator hasilnya disini juga ada keterangan silahkan dibaca kami langsung saja kami contoh yang tahun 2024 kemarin ini kami masukkan seperti ini saja untuk indikator outputnya pelaksanaan KBM kita belajar mengajar sedangkan indikator hasilnya dan melaksananya kegiatan KBM dengan baik dan lancar oke disini targetnya kami langsung satu tahun kawan-kawan atau bapak ibu sini sama 1 tahun silahkan disesuaikan misal 12 bulan atau 6 bulan kita klik simpan oke berhasil menambahkan kegiatan belanjanya kami contohkan satu lagi untuk yang sering digunakan tawajib ada biasanya operasional ini penyediaan beban operasional madrasah untuk pembayaran listrik dan sebagainya kita coba lihat orangnya untuk yang ini terserangan kami madrasah disini siswa guru dan juga masyarakat kita masukkan sama satu tahun anggaran januari sampai dengan desember indikator outputnya terpenuhinya dan ternaksananya penyediaan beban operasional madrasah untuk indikator hasilnya one map ini indikator hasil kita copy pastik ke indikator hasil sedangkan untuk output coba kita cek outputnya laksanaan dan penyediaan beban pengasional madrasah untuk hasilnya terpenuhinya dan laksananya penyediaan beban pengasional madrasah target satu tahun kita simpan oke kami cukupkan dua untuk belanja selesnya kalian tinggal melakukan pendetilan akun-akun belanjanya di rule atau user staff atau bandara madrasah kami coba contohkan ke user atau rule bandara madrasah disini kami sudah langsung menujuin juga ke bandara madrasah pastikan tahun anggarannya juga tahun 2025 menunya sama rencana pagu indikatif klik belanja kita detailkan kawan-kawan atau bapak ibu untuk jenis belanja atau akun yang digunakan kami contohkan disini yang mudah saja pembayaran listrik di bagian disini kita masuk caranya tinggal diklik tadi belanjanya kegiatan belanjanya yang penyediaan beban pengasuhan nama dengan saya ini subkegiatannya klik kacamata pencari disini oke kita tambah seperti biasa komponen biaya disini kita cari misal listrik terlebih dahulu biasanya langganan listrik tergantung nanti listrik token atau listrik pasca bayar kami menggunakan listrik pasca bayar kita klik tetapkan harga disini kami masukkan satu tahun kawan-kawan atau bapak ibu tidak per bulan langsung satu tahun supaya mudah nanti menyesuaikan kembali jadi nanti saat melakukan realisasi kita sesuaikan per bulan kita input satu-satu jadi supaya mudah saja disini kami langsung input satu tahun biasanya listrik nanti akan dibayar per bulan waktu realisasi nanti akan kita revisi kita sesuaikan kembali karena untuk listrik ini tidak tentu satuannya bisa naik bisa turun jadi langsung kami masukkan satu tahun kita simpan akunnya kita cari akun listrik kita coba cari listrik oke saya masukkan satuannya satu tahun untuk koefisien lainnya jika tidak diperlukan cukup koefisien pertama saja untuk pengalinya kita lanjut saja ke bagian PPN tidak ada PPN kita lanjut lagi ke sumber dana disini kawan-kawan bapak ibu untuk sumber dana sementara masih belum muncul tidak bisa dipilih entah ini bawaan sistemnya atau ada yang terlewat kalian mengisi intinya silahkan dipilih sumber dana disini kemungkinan gangguan sistemnya akan kawan-kawan bapak ibu setelah setelah nanti dipilih tipe pencairannya misal apa kami gunakan UP GUP AKB dipilih kami contohkan disini di awal saja Januari cukup satu kita simpan nanti akan otomatis ini tumbuhnya aktif jika semuanya sudah termisi kebetulan disini tadi untuk sumber dana masih belum bisa dipilih oke jadi setelah aktif tombol simpan disini tinggal klik simpan otomatis akan masuk nanti kemencian belanjanya begitu juga dengan kemencian belanja yang lain disini untuk ATK kawan-kawan bapak ibu langsung saja nanti untuk mempermudah ambil yang lainnya untuk ATK silahkan nanti di input yang lainnya tidak perlu satu-satu misalkan tas biasanya nanti untuk penyesuaian waktu organisasi agak susah karena bapak ibu kita akan melakukan dengan PC lagi jadi kita input cukup satu terlebih dahulu nanti kita akan sesuaikan kembali saat dengan organisasi cari saja misal alat tulis kantor lainnya yang ini kawan-kawan bapak ibu biaya tulis kantor lainnya tinggal dimasukkan disini berapa tetapkan saja satu tahun misal 100 juta sama seperti tadi tinggal diisi seterusnya dari komponen disini jika diperlukan isi saja biaya atika akunnya silahkan dipilih satuannya cukup satu tahun tanggung dahulu nanti penyesuaian saat realisasi ini untuk mempermudah kita saja saat mengisi realisasi sumber dana ini tadi tidak muncul kan-kan-kan bapak ibu oke seperti itu silahkan disimpan setelah ini kawan-kawan bapak ibu biasanya dilakukan persetujuan di akun kepala silahkan disetujui di akun kepalanya disini untuk melakukan approach setelah itu sudah selesai kawan-kawan bapak ibu tugas kita melakukan penelitian belanja pastikan nanti semua pagu yang ada disini sudah semuanya ter gunakan atau sudah semuanya direalisasikan sesuai rencana jika nanti sisanya 0 kawan-kawan tahu bapak ibu untuk sisa disini oke seperti itu disini kebetulan tadi untuk memilih sumber dananya masih belum muncul ini saja saya sampaikan ada sempatnya singkat dan cepat kali ini terkait pengisian pagu indikatif tahun anggaran 2025 mohon maaf jika dalam penyampaian rencana kami terdapat kekurangan tak kesalahan akhirnya kami sudah mengucapkan Nabi Taufik Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Bangka Taufik 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 Taufik